Nah ini setelah selesai ya media alatnya ini sudah selesaikan seperti ini ya penampakannya Nah ini untuk kawatnya nanti akan mengalir disitu terus masuk ke situ ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku kita bertemu lagi di channel saya Abadi Dinamo nah kali ini saya akan membahas tentang ini ya angker tengah jenset 50 kva Nah ini keterangannya anu ya apa tiba-tiba langsung enggak ada strom langsung menggerok suaranya Nah ternyata setelah dibuka ini gulungannya terbakar ya ini gulungan tengahnya terbakar Nah ini ya semuanya terbakar Nah ini ini nih nah untuk exciternya juga ini terbakar ya ini terbakar exciternya Nah ini juga diodanya belum tacek ini nanti tacek dulu mau tak buka dulu ya Lahar sama diodanya dibuka sama kipas ini soalnya ini mau digulung kembali Tetapi saya nanti mau bikin alat atau dudukan untuk cara gulungnya ini Nanti kita tampilkan setelah jadinya alatnya soalnya alatnya agak lama dibuat sekitar satu hari sampai dua hari Nah ini ya seperti ini Nah oke bosku ini kita coba bongkar dulu ya Lahar dioda sama kipasnya nanti baru kita ulas lagi ini gulungannya Soalnya ini apa ya gulungannya agak rumit cara gulungnya Enggak semudah ya maksudnya enggak seperti gulungan-gulungan lainnya ini agak susah karena kawatnya yang besar Ini kawatnya yang besar kali loh kayak kayak sapu lidi nih lebih besar lagi ya ini sekitar 3 milian ini Nah oke bosku nanti kita lanjut lagi ya setelah jadi alatnya nanti tak tampilkan alat yang tak buat Oke kita lanjut lagi ya Nah ini setelah tak bongkar ya kawatnya ini sudah tak bongkar Nah ini diodanya juga sudah tak lepas sama laharnya cuma ini belum sempat tak battle ya Belum sempat tak bongkar karena saya masih fokus untuk bikin media gulungnya ini ya Nah ini media alatnya nanti untuk gulung ini angker tengah genset yang 50kva sampai 150 bisa ya disini Nah ini seperti ini alatnya ya Nah ini masih sekitar 70% Nah ini nanti tak buat lagi disini ya untuk dudukan dudukan apa ya dudukan kawatnya dibawah sama untuk Ada rollingnya juga disini dua biji untuk memperkencang kawatnya kesana ya biar enggak terlalu longgar ketika digulung Nah oke bosku ini kita lanjut lagi nanti setelah media alatnya ini sudah jadi karena ini prosesnya masih panjang Kebetulan saya juga masih nunggu kawat ini kawatnya masih sementara sepesan belum datang Nah oke oke bosku kita lanjut lagi ya Nah ini setelah selesai ya media alatnya ini sudah selesaikan seperti ini ya penampakannya Nah ini untuk kawatnya nanti akan melihat situ terus masuk ke situ ya Nah oke bosku ini langsung ini saya langsung masuk proses penggulungan ya nanti kita tampilkan sedikit Cara gunungnya bagaimana nanti diputar-putar situ ya dengan tangan Jadi nanti ini muter sedikit-sedikit nanti kita rapikan juga setiap bagian-bagiannya Nah oke kita masuk proses penggulungan lagi nanti baru kita tampilkan cuplikannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah seperti itulah ya cara ini gulungnya diputar-putar tapi dikasih rapi ya ini Ini hasilnya tapi nanti ini cuma berapa baris saya rapi sekitar 6-7 baris rapinya Nah seterusnya nggak bisa dikasih rapi karena apa ya malnya memang saya kurang lengkap ini seharusnya disini ada mal untuk ini ya untuk penyekamnya disini Kita bisa anda buat karena keburu ini mepet waktunya nah ini kawatnya ini dibikin span ya Nah ini dari sini kita kasih keras terus naik sini naik sini jadi kawatnya ini span ini jadi kawatnya keras ya ketika kita tarik jadi nggak longgar ketika sudah masuk dalam angker sini Nah oke bosku ini tak selesaikan dulu ya untuk penggulungannya nanti kita record lagi setelah selesai Karena ini sekitar membutuhkan waktu 3-4 jam ya satu begininya sekitar 2 jam itu untuk nggulungnya Oke kita lanjut lagi bosku nah ini rotor tengah genset kemarin yang kita gulung ini ya ini sudah selesai tak pasang semua komponennya Nah ini juga bagian exciternya sudah tak gulung dan sudah tak pasang nah untuk diodanya diodanya ini juga aman yang enggak ada jepul atau short Nah seperti penampakannya nah gulungan ini menggunakan kawat email 2,8 mili kayak kalau yang ini 1.05 ini ya Nah oke seperti itu saja ya saya ndak ini ndak berbulut-bulut amat soalnya ini cuma sekedar ini ya Berbagi pengalaman untuk seputar gulung rotor tengahnya ini yang pakai media alat yang saya bikin ya Nah itu alatnya itu medianya ini medianya nggak kepake lagi ini cuma untuk satu dinamo saja ini ya Nah oke sekian video dari saya semoga bermanfaat dalam dunia perdinamoan ya Semoga juga bisa menambah wawasan sedikit ya Terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih